Nah ini gue tadi ngeliatin mahar, mas kawin, mas kawin, mas kawinnya disimpan, wah, ini tidak dimasukkan mas kawin, tapi pemberian, dari pemberian ke perempuan, jadi setiap pesanan harus selalu dikasih emang, mas kawinnya dalam bentuk uang, ini bukan mas kawin pak, ini bukan mas kawinnya dalam bentuk uang, tapi emasnya juga tidak dibuat mas kawin, gitu loh, mas kawinnya tidak dibuat mas kawin, ini nilainya 35 juta, ya untuk ukuran orang cebo dasma, yang lain banyak kan mas kawinnya markas rebu, 5 juta, ini di luar mas kawin dalam bentuk pemberian, gue lihat sini ya, nah, ngurut pemberian nilainya 35 juta, menurut saya sih cukup, lebih dari cukup, untuk ukuran orang Sunda ya, karena tradisi orang Sunda tidak membuat mahar yang tinggi, iya, ini bukan hanya emas kan, bawah kambing, iya, padi, iya, pokoknya total 50 juta sampai ya, sampai lebih, lebih, iya kan, kalau dengan biaya nikah mak, kalau dengan biaya nikah, biaya nikah rancaranya ditanggung sama siapa? di semua nih, semua di ibu, ditanggung ibu, iya, kalau dengan biaya nikah sekitar 150 jutaan, iya, kalau sama dekor, organ, iya, dengan hiburan, makan segala macam, 150 jutaan, iya, semua ditanggung pihak laki-laki, iya, makan dulu guys, biar kuat menghadapi kenyataan